Polda Sulawesi Tenggara menangkap tiga pelaku perdagangan orang di sebuah penginapan di kota Kendari. Dan dalam aksinya, tiga pelaku ini memanfaatkan media sosial untuk bertransaksi dengan para pelanggan. Polda Sulawesi Tenggara kembali mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus prostitusi online. Polisi mengamankan tiga mucikari dari dua hotel berbeda di kota Kendari. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menawarkan jasa wanita pekerja seks komersial kepada para pria hidung belang melalui aplikasi Mijet. Tarif yang ditawarkan kepada para pelanggan bervariasi, mulai dari 500 ribu hingga 1 juta rupiah sekali berkencan. Dari hasil transaksi, mucikari mendapatkan keuntungan 50 hingga 100 ribu rupiah. Modus yang mereka laksanakan adalah selaku mucikari dengan cara menjual atau melalui Mijet. Memperdagangkan seseorang yang melalui Mijet. Kemudian dari perpelagangan itu, mereka biasanya dalam hal ini dijual seharga 500 ribu. Ketiga pelaku kini dijerat undang-undang tentang pemberatasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal tiga tahun penjara. Muhammad Ilham melaporkan untuk NET.